Sekitar setengah jam, barisan pemadam kebakaran Tabalong akhirnya berhasil mencinakan api yang mengangguskan dua rumah warga Desa Barimbun, Kecamatan Tanta, Tabalong. Menurut warga sekitar, Pahrul Rozi, kebakaran terjadi sekitar pukul 3 sore dan api diduga berawal dari rumah Adi Gunawan. Saat itu, Pahrul Rozi sedang berada di luar rumah, di mana rumah Pahrul bersebelahan dengan rumah Adi Gunawan. Sekarang ngepinkan jam 15, jam 15 lah, Pahrul Rozi, yang melihat timbul kursus atau api itu di mana, Pak? Di sebelah kanan sini, di tengah-tengah, dari rumah siapa tadi, Pak? Adi Gunawan. Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Penanggulangan Guncana Daerah Tabalong, Alfian, mengatakan, Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun 14 orang anggota keluarga dari dua rumah tersebut terpaksa kehilangan tempat tinggal. Untuk korban jiwa, tadi kita sudah koordinasi dengan polosai Tanta, yang berpugas menginfeksi sampai saat ini belum ada, kekurangan ada korban jiwa. Tapi dari yang misalkan disampaikan, ada dua buah rumah yang berbakar, atas nama Ahmad Yahi yang dengan Kepala Badan Penanggulangan Gunawan, yang dengan jumlah kakak tadi kurang lebih 4 kakak. Saat ini pihak polosai Tanta masih melakukan penyelidikan terkait penyebab terjadinya kebakaran. Dan dalam waktu secepatnya pula, BBBD Tabalong juga akan menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran.